Oke guys, kali ini gue mau nurunin kopling Apansa, mau diganti koplingnya Tapi karena berhubung masih suasana lebaran, jadi temen gue masih belum masuk Jadinya ya gue kerja sendiri, jadi begini caranya Tapi sebelum lanjut, tunggu-tunggu intro dulu Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Ryo Abadi Motor Silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video lainnya Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar Kita akan belajar bersama-sama Mari kita lanjut ke pembahasan Lanjut, nah begini caranya Kita siapkan dengkul, lalu turunin koplingnya Dipopong aja bro, enak kok enteng ini Nah kan turun dia, awas kakinya nyangkut gitu kan Udah gini yaudah tinggal ganti kampas koplingnya Beres dah, pokoknya kerja sendirian aja Udah biarin, belum masuk ya biarin aja Nah ini nih Ini adalah deklahernya Ini juga nanti diganti ya Oke, skip Lanjut Oke, sebelum pemasangan Kita pastikan dulu bahwa ini sudah terpasang dengan benar Deklaher Dan disini kampas kopling dan mataharinya sudah di posisi di tengah Sudah lurus ya Jadi ketika memasukkannya tidak kesulitan Ini harus lurus Berada di tengah-tengah lingkaran Oke, bulatannya ya Oke, selanjutnya kita pasang lagi boxnya Oke Kita geser dulu ke depan Biar agak deket dengan kampasnya ya Setelah itu Ambil nafas dan ancang-ancang Supaya jangan ngedrop pas ngangkatnya Oke Angkat bagian depan Taruh di dengkul Dan angkat dari belakang Kemudian masukkan ke lubang yang ada di kampas koplingnya Oke Pelan-pelan harus posisi di tengah-tengah Jadi tidak boleh miring Harus lurus Nah itu makanya tadi ketika kampas koplingnya itu harus berada di posisi tengah Jadi pas masuknya begini tuh Jadi tinggal cepluk gitu kan Kalau miring ini bakalan susah banget Nah ini sudah hampir masuk Kita dorong pakai kaki Nah Masuk saudara-saudara Oke Jadi begitu aja Kalau mau bongkar pasang kopling sendirian Jadi Masih bisa Dikerjakan ya Oke Gitu aja ya videonya Mantul pokoknya ya Kemudian selanjutnya Tinggal pasang baut Atas bawah Biar dia ngunci dulu Biar gak jatuh Dan Masang bautnya harus disilang Dipres dulu Biar lurus Nanti kalau dipres Di bawah doang Atau dipres di atas doang Nanti bakalan Miring Jadi harus lurus dulu Ngepresnya harus Atas bawah Atau kiri kanan Jadi dia biar rata Oke ya Gitu aja video Kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Da Da Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi